Kedalaman ilmu beliau itu adalah karamat Andaikan misalnya Beliau tidak mempunyai karamat Enggak apa-apa, ilmu itu lebih Terputus di saat itu saja Jadi misalnya ulun mengeluarkan Karamat, ya kalau tiba-tiba Ulun keluarkan dari dalam sini Duit, wah Lalu pian sebertaan banyak duitnya Tapi begitu selesai acara Enggak ada lagi, habis, cuma cerita saja Tapi al-ilm Ilmu berkesinambungan Tadkala ilmu disampaikan Kemudian orang yang belajar, menyampaikan Yang belajar, jadi guru Ini terus ila yawmil giyamah Jadi karamat yang paling besar Adalah al-ilm, ilmu Karamat yang paling besar Para wali-wali Allah Ta'ala Yang mastur Yang tidak diketahui karamatnya Tapi dia tinggi derajatnya Adalah orang-orang alim Siapa? Syekh Abu Zakaria Al-Ansari Gurunya Ibn Hajar Al-Haythami Muridnya Ibn Hajar Al-Asqalani Itu disebutkan oleh para Ulama-ulama tasawuf Beliau mencapai derajat Makam wali gutub Tapi tidak ada yang tahu Kenapa? Karena beliau disibukan mengajar Disibukan Mengarang Disibukan berfatwa Tidak kedengaran, tidak kelihatan Karamatnya Tapi karamatnya adalah al-ilm Kemudian al-imam musyafi'i Kemudian al-imam musyafi'i Dia mengatakan Lawlam yakun Al-ulama awliya alillah Falaysalillah Fi'ardihi wali Jakanya orang-orang alim itu Kada jadi wali Allah Tidak diangkat sebagai wali Allah Maka di bumi tidak ada wali Allah Wali Allah yang sebenarnya Adalah al-ulama Yang mengerti ilmu agama Al-ulama Yang mengamalkan ilmunya Al-ulama Yang mengajarkan ilmunya Dengan ikhlas Al-ulama Yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Hanya saja Yang takut kepada Allah Daripada hamba-hamanya Adalah para ulama Jadunaum maulana As-Syeikh Muhammad Arashad Bin Abdullah al-Banjari Radiyallahu anhu ardha Bila adalah seorang ulama Yang ilmunya Masyur Yang pelajarannya Dikenal Yang warisannya Kita ketahui Kita semua Pada saat ini Khususnya di daerah Banjar Adalah barakah Daripada keberkahan Yang diberikan Allah Kepada maulana As-Syeikh Muhammad Arashad Bin Abdullah al-Banjari Radiyallahu anhu ardha As-Syeikh Muhammad Arashad al-Banjari Mengajarkan Kepada Anak Cucu Zuryat Murid Santri beliau Untuk Memperpegani Akan akidah Ahlu sunnah wal jamaah Belajar tawheed Belajar fiqh Belajar tasawuf Sehingga Akhirnya ilmu itu berkembang 216 tahun yang lalu Sidin meninggal dunia Sudah Mencetak Berapa orang alim Berapa Orang soleh Berapa ahli ibadah Berapa ahli tariqah Berapa Berapa Banyak Banyak sekali Yang menjadi murid-murid Sidin Tidak harus Anak cucu Zuryat Sidin Tapi yang lain-lain Banyak Daripada Korobat-korobat beliau Dan murid-murid yang lain Yang menjadi alim Dan ulama Yang soleh Dengan berkat gurunya Syekh Muhammad Arsyad Bin Abdul Banjari Radiyallahu Anhu Ardha Seorang doktor Dari Mesir Namanya dokter Usama Beliau menyebutkan Aku menghitung Dalam Kitab Syajaratul Arsyadiyah Yang ditulis kira-kira 100 tahun yang lalu Oleh Syekh Abdul Rahman Siddiq Sapat Mufti Indragiri Itu Aku menghitung Ada 200 Ulama Dan wali-wali Allah Itu dalam satu buku saja Belum lagi Buku yang lain Belum lagi Sejarah Yang lain Yang menurut Riwayat Bubuhan dalam pagar Yang ada di kitab itu Tidak lebih Daripada 30% Daripada Anak-anak cucu Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Itu saja Sudah ada 200 ulama Sehingga beliau Datang ke Banjar Pernah Beberapa tahun yang lalu Tapi tidak bertemu Dengan ulun Karena ulun di Mekah Beliau datang Kemudian beliau Ingin melihat Mana sekarang Zuryat-zuryat Daripada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Radiyallahu anhu Warbah Yang mana Pada masa-masa dulu Mereka adalah Orang-orang Masa-masa keemasan Mereka-mereka Adalah orang-orang Yang ulama Yang salihin Yang awliya Yang takwa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Setiap aku melihat Daripada Sanat ilmu Yang aku dapatkan Dari guruku Syekh Muhammad Yasin Padang Maka aku dapatkan Di atasnya Pasti Bersumber Daripada As-Syaikh Muhammad Arsyad Bin Abdullah Al-Banjari Radiyallahu anhu Warbah Datukalampayan As-Syaikh Muhammad Arsyad Al-Banjari Beliau dilahirkan Di Lok Gabang Kampung kecil Lok Gabang Pada Malam Kamis Jam 3 Malam Dari Ayahanda Bernama Abdullah Dari ibu Bernama Aminah Tanggal 15 Sofar 1122 Hijriah Kemudian beliau Meninggal dunia Pada 6 Syawal Antara Maghrib Dan Isya Malam Selasa Di dalam pagar Tahun 1227 Hijriah Jadi umur Sidin 105 tahun Menurut Umur Atau Tahun Komariyah Tahun Daripada Bulan Arab Radiyallahu anhu Ardoh Di masa kecil Beliau Dikenal Sebagai Seorang anak Yang soleh Seorang anak Yang pintar Anak Yang cerdas Beliau mempunyai Keahlian Yaitu Keahlian Mengukir Dan keahlian Kaligrafi Karena diwarisi Dari Ayahanda beliau Ayahanda beliau Yang bernama Tuhan Abdullah Itu Aslinya Orang India Kemudian Sidin Berlayar Berdagang Dan berdakwah Sampai ke negara Kemudian setelah di negara Beliau Pindah Kelogabang Atas permintaan Kawan Sidin Demi untuk Keamanan Dan Banyaknya Penjajah Yang ingin Menghapuskan Orang-orang yang berdakwah Orang-orang yang Apa namanya Beragama Orang-orang yang Salah Itu Mau Dibunuh Dan dikejar-kejar Maka Sidin Buka Kelogabang Bersama Ada riwayat Disebutkan Bahwasannya beliau itu Menikah di Lokabang Ada riwayat Mengatakan Tidak Beliau Sudah membawa istri Kemudian Berdiam Beneraja Di Lokabang Dan sebenarnya Sidin Bekawan baik Dengan Sultan Datuk Abdullah Bekawan baik Lawan Sultan Jadi Tadkala ada Yang mengatakan Bahwasannya Sultan tidak mengenal Muhammad Arsyad Tiba-tiba tahu Kemudian Membawa anak itu Untuk Tidak Beliau sudah tahu Beliau sudah kena lama Beliau berkawan Bahwasannya Datuk Abdullah Itu Berkawan baik Dengan Sultan Di masa itu Sehingga tidak heran Kalau kemudian Sultan Membawa Syekh Muhammad Arsyad Banjari Sebagai anak pertama Daripada Tuan Abdullah Dan Aminah Untuk kemudian Dibawa ke istana Dibawa ke istana Kemudian Dikraton Dan belajar Dengan ulama-ulama Dikraton Daripada Mufti-mufti Yang pada waktu itu Diberada di Kerajaan Banjar Kerajaan Banjar Adalah sebuah Kerajaan Yang pada masa itu Bersemangat Dalam mengamalkan Agama Islam Jadi raja-raja Di zaman itu Adalah raja-raja Yang takwa Raja-raja Yang soleh Bahkan raja Di zaman Atau ayah angkat Daripada Maulana Syekh Muhammad Arsyad Banjari Ini Digelar Sebagai Raja Yang arif Billah Sultan Al-arif Billah Tahlilillah Bin Sultan Sa'idillah Beliau adalah Ayah angkat Daripada Syekh Muhammad Arsyad Banjari Kemudian Setelah itu Dilanjutkan dengan Anak beliau Yaitu Sultan Tahmidillah Satu Dilanjutkan dengan Anaknya lagi Sultan Tamjidillah Kemudian Dilanjutkan dengan Anaknya lagi Sultan Tahmidillah Dua Kemudian Sultan Tahmidillah Dua ini Mempunyai Seorang saudara Namanya Pangeran Toha Pangeran Toha Mempunyai Anak Namanya Ratu Aminah Yang kemudian Dinikahkan Dengan Syekh Muhammad Al-Syad Al-Banjari Radiyallahu Anhu Ardha Dan sampai sekarang Keturunannya banyak Alhamdulillah Rabbul Alamin Mulana Syekh Muhammad Al-Syad Al-Banjari Radiyallahu Anhu Ardha Tadkala beliau Belajar Di istana Atau di keraton Terkenal dengan Budi pukerti Yang halus Kemudian Akhlak Yang mulia Sehingga Semua orang Senang kepada beliau Baik Penjaga istana Maupun Orang yang Membantu di istana Maupun orang Yang menjadi Prajurit di istana Semuanya kenal Dengan beliau Dan senang Dengan Budi pukerti beliau Setelah umur Belasan tahun Kurang lebih Lalu beliau Dinikahkan Dengan seorang Putri Dari keraton Putri Dari kerajaan Yang Bernama Tuan Bajut Tuan Bajut Itu adalah salah satu Daripada Putri Yang ada Di kerajaan Banjar Pada waktu itu Lalu kemudian Beliau menikah Dengan Tuan Bajut Lama Karena bisa Anak Akhirnya Tadkala Sekian tahun Maka Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Pun Melanjutkan Belajar Kemaka'al Mukarramah Dan pada waktu itu Saat itu Istri Sidin Dalam keadaan Amir Sehingga Ditinggalkan Ke Mekah Berangkat Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Ke Mekah Kemudian Beliau Bermukim di Mekah Kurang lebih Sekitar 30 tahun 25 kali Berhaji Waktu Sidin berada Di Madinah Beliau tidak Melaksanakan Haji Kemudian Karena fokus Belajar Jadi diantara Tabiat Daripada Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Tadkala Di Mekah Beliau tidak Mengenal Dan tidak Mengetahui Jalan Selain Jalan Ke Masjid Al-Haram Dan jalan Ke rumah Guru Sidin Selawi Tahun Jadi Selawi Tahun Dan Sidin Tahun Jalan Ke rumah Guru Lawan Jalan Ke Masjid Al-Haram Tidak ada Jalan Ke mal Tidak ada Jalan Ke pasar Tidak ada Tidak ada Jadi Bujur-bujur Sidin Dan Apa namanya Memperdalam ilmu Sudah Lawas Memperdalam ilmu Cerdas Kemudian Tekun Maka tidak heran Kalau Assyai Muhammad Arsyad Al-Banjari Menguasai 35 macam Fan ilmu Alat Tahqik Artinya Betul-betul Mengetahui Secara Seluk Beluk Ilmu Bukan hanya Sekedar tahu Tapi tahu Dan mengerti Sesuai kaidah Usul Ashrah Jadi dalam ilmu itu Ada usul Ashrah Ada Sepuluh Dasar Menguasai ilmu Namanya Kemudian Pencetusnya Pembahasannya Faedahnya Dan lain-lain Ada sepuluh Namanya usul Ashrah Jadi kalau Kita ingin tahu Misalnya Matematika Ingin tahu Kita ini Ahli betul Apa enggak Dalam matematika Maka tolak ukurnya Sepuluh ini tadi Siapa Yang mencetus Matematika Kemudian Membahas apa Itu ilmu matematika Faedahnya apa Kemudian Tujuannya apa Itu ada Ada namanya Al-usul Al-ashrah Nah Jadi baru kita tahu Bahwasanya kita betul-betul Menguasai apa enggak Kalau kita tidak bisa jawab Salah satu Daripada sepuluh ini Berarti kita belum ahli Dalam ilmu itu Ilmu apapun Baik ilmu dunia Maupun ilmu akhirat Baik ilmu bahir Maupun ilmu batin Jadi Ada standarnya Standarnya Yaitu tadi Usul Ashrah Nah Standar itu Sudah dipenuhi Oleh Sheikh Maulana Muhammad Arshad Bin Abdullah Al-Banjari Sampai akhirnya Beliau 25 tahun di Mecca Kemudian beliau Pindah ke Madinah Rencananya Handak meneruskan ke Mesir Tapi pada waktu di Madinah Sidin belajar Dengan seorang ulama besar Yang masyur Di Mesir Kemudian pindah ke Madinah Yaitu As-Sheikh Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi Orang Irak Orang Kurdistan Tapi beliau Berdiam di Madinah Tetkala beliau Mengungkapkan Dengan kawan-kawan Mengungkapkan Handak Belajar Ke Mesir Ujar gurunya Kadau sahjin Semua ulama-ulama Mesir Ini adalah Murid-muridku Jadi cukup Dengan aku saja Kata gurunya Karena beliau Memang Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi Itu sebelumnya Berdiam di Mesir Lawas Aslinya dari Irak Kemudian berdiam di Mesir Dan jadi ulama besar di Mesir Lalu Syedin pindah ke Madinah Karena ingin Berdekatan Dengan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Jadi pada waktu Syekh Muhammad As-Sel Banjari Dengan kawan-kawan beliau Ingin Belajar kepada Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi Lalu setelah itu Handak ke Mesir Di sini Cukup di sini saja Karena apa Yang di Mesir itu adalah Murid-muridku Radiyallahu anhu wa ar-raba Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi Sahibul kitab Al-Hawashi Al-Madinah Beliau itu Pernah Menguji Atau Memberikan komentar Tentang Kedahsyatan Dan Kealiman Muhammad Al-Syad Bin Abdullah Maka kemudian Beliau beri gelar Muhammad Al-Syad Bin Abdullah Al-Banjari Sebagi gelar Banjar Banjar Dengan Jim Yang ada alifnya Kalau Banjar Itu orang Banjar Tapi kalau Banjar Bin Banjar Itu artinya Bahrol alim Orang yang sangat Alim Jadi dalam bahasa mereka Bahasa Kurdi itu Banjar Tapi ada alifnya ya Banjarnya Panjang Itu artinya Al-alimul al-lamah Atau orang yang Lautan ilmu Itu dalam bahasa mereka Jadi bahasa Kurdi Lalu gurunya mengatakan Engkau Banjar Engkau adalah Engkau adalah Orang yang sangat alim Lalu akhirnya bergeralah Beliau Al-Banjari Makanya Dalam tulisan Syekh Muhammad Al-Syad Al-Banjari Beliau selalu Menyebutkan sebagai Al-Banjari Jimnya panjang Jadi kalau Yang dari Banjar Itu Al-Banjari Jadi tidak ada Alifnya Karena Banjar Itu sebenarnya gelar Bagi Syekh Muhammad Asyad al-Banjari Karena kealimannya Sedangkan Kampung Banjar Ini ya Kampung Banjar Minum 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 Wahakadah Berapa banyak Daripada Keajaiban Keajaiban Yang Allah Ta'ala Tampakkan Pada diri Seorang Asyik Muhammad Arsyad Bin Abdullah Al-Banjari Beliau Belajar Dari guru Yang banyak Kemudian Beliau Singgah Ke beberapa Negeri Di antaranya Tatkala Sidenhanak Bulik Itu Singgah Di Yaman Di Zabid Kemudian Singgah Di Thailand Di Petani Kemudian Singgah Di Betawi Kemudian Ada juga Riwayat Beliau Ke Palembang Dan Bugis Baru beliau Bulik Ke kampung Yaitu Ke Banjar Tatkala Sampai di Banjar Ini Beliau Setahun Kemudian Beliau Mengarang Kitab Diminta oleh Sultan Pada waktu itu Untuk Mengamankan Orang-orang kampung Daripada Kesesatan Kesesatan Kemudian Beliau Meluncurkan Kitab Yang Bernama Tuhfatur Raghibin Yaitu Membahas Tentang Akidah-akidah Yang Menyimpang Beliau Mengutip Kitab itu Dari kitab-kitab Sebelumnya Tentang 73 golongan Yang Menyimpang Dari Ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Tapi Di dalam Kitab itu Antik Antiknya Apa Beliau Membahas Tentang 13 golongan Para Orang-orang Yang Mengklaim Dirinya Ahli Tasawuf Tapi Sebenarnya Mereka Jauh Dari Ajaran Tasawuf Jadi Coba kita Lihat Di kitab Tuhfatur Raghibin Syahe Muhammad Arsyad Jelas Dan Ternyata Itu Di kampung Kita Sekalinya Sekalinya Sumbah Yang Ada Yang Mengklaim Sebagai Ahli Tasawuf Sekalinya Menghalalkan Zina Berhurupan Bini Kemudian Ada Yang Mengklaim Ahli Tasawuf Tapi Mereka Ternyata Apa Namanya Bermalas Malasan Dalam Beribadah Nah Itu Ada 13 Golongan Yang Disebutkan Oleh Syahe Muhammad Ashab Banjari Jadi Ada Kaslaniyah Ada Huriyah Ada Ilhamiyah Ada Ada Lagi Yang Selalu Mengatakan Ilham Ini Semuanya Ilham Jadi Aku Ini Karena Ilham Karena Apa Namanya Perintah Dari Allah Misalnya Atau Karena Perintah Dari Nabi Semu Nika Itu Al-Islam Yahkum Bil-Dahir Islam Itu Menghukumi Dengan Zahir Secara Zahir Engkau Tidak Sholat Kalas Berarti Engkau Bisa Jadi Engkau Murtad Bisa Jadi Engkau Kafir Atau Bisa Jadi Engkau Menyimpang Daripada Ajaran Nabi Kita Muhammad Sallam Atau Berdosa Besar Kalau Dia Tidak Sholat Karena Malas Dia Berdosa Besar Kalau Dia Sholat Mengingkari Kewajiban Sholat Maka Dia Kufur Itu Murtad Terserah Itu Ilham Itu Urusan Kamu Karena Kita Membuktikan Ilham Bisa Kita Membuktikan Secara Zahir Bahwa Ilham Ini Benar Bahwa Ilham Ini Bujur Tidak Bisa Karena Ilham Urusan Dengan Allah Subhanahu Misalnya Aku Mengatakan Tadi Malam Aku Bermimpi Ilham Dari Allah Bahwasannya Begini Sedangkan Al-Islam Yahkum Bidzahir Islam Itu Menghukumi Dengan Zahir Tadkala Engkau Salah Ya Salah Walaupun Alasan Seribu Ilham Atau Sejuta Mimpi No Yang penting Kamu Salah Secara Hukum Islam Kamu Salah Kamu Tidak Sholat Kamu Salah Kamu Minum Komar Kamu Berzina Kamu Salah Kamu Berjudi Kamu Salah Kamu Jelas Ilham Itu Urusan Belakangan Itu Urusan Kamu Yang penting Al-Islam Itu Yang Ditegakkan Oleh Maulana Asyik Al-Banjari Di masa Itu Sekalinya Sampai Koen Masih Ada Sampai Koen Masih Ada Model Model Kaya Itu Jadi Dengan Gampangnya Mereka Mengatas Namakan Ilham Mengatas Namakan Wang Wangsid Dalam Bahasa Jawa Wangsid Mengatas Namakan Apa Lagi Isyarat Mengatas Namakan Kalau Isyarat Benar Marhaba Ahlan Masahlan Tapi Kalau Isyarat Salah Tidak Bisa Diterima Walaupun Isyarat Dari Nabi Muhammad Kalau Salah Dan Mustahil Isyarat Dari Nabi Muhammad Salah Berarti Kamu Yang Salah Kamu Yang Salah Atau Mimpi Kamu Khayal Dan Lain Sebagainya Al-Islam Jelas Kata Nabi Kita Muhammad Assalam Aku Sudah Tinggalkan Kalian Atas Jalan Yang Lurus Yang Terang Siang Bagaikan Malam Dia Adalah Menyimpang Daripada Jalan Itu Kecuali Orang Itu Celaka Bagaimana Caranya Ia Harus Kepada Orang Alim Betakun Ada Kitabnya Dan Ada Landasannya Ada Dasarnya Bukan Sekedar Ngomong Bukan Sekedar Bepandir Makanya Kita Dalam Belajaran Kita Baca Kitab Alhamdulillah Malam Ini Ternyata Saya Tidak Diizinkan Baca Kitab Karena Apa Malam Ini khusus Menakib Ya Merhaba Tadi Padahal Sudah Bawa Kitab Dan Bawa Kacamata Karena Biasanya Yang Paling Sering Lancak Itu Kelupanan Kacamata Itu Yang Paling Aleh Baca Kitab Kadakawa Tapi Alhamdulillah Jadi Kita Bertaan Memulai Majlis Kita Di Masjid At-Takwa Ini Insya Allah Dengan Menakib Kemudian Dengan Hawl Kemudian Berkah Insya Allah Setelah Ini Insya Yaitu Salikin Karangan Syekh Abdus Somad Palembang Baca Benar Raya Kita Ya Allah Mudah-mudahan Berkat Amin Ya Rabbul Alamin Kalau Bisa Semuanya Nukar Kitab Jadi Supaya Menjadi Muta'alimin Jangan Jadi Mustami'in Kalau Muta'alimin Itu Derajatnya Lebih Tinggi Daripada Mustami Mustami Itu Mendengarkan Aja Kalau Muta'alim Bawa Buku Bawa Buku Andak Di Atas Yang penting Datang Bawa Buku Datang Bawa Kitab Jadi Menjadi Muta'alimin Jadi Muta'alimin Itu Lebih tinggi Derajatnya Dan Pahalanya Lebih tinggi Di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nama Kitabnya Hidayat Salikin Itu Dikarang Oleh Syekh Abdus Somad Palembang Sebagai Bukan Ringkasan Tapi Penjabaran Daripada Kitab Bidayat Al-Hidayah Karangan Al-Imam Al-Ghazali Radiyallahu Anhu Wa Ardha Jadi Ini Semuanya Orang-orang Yang berkah Orang-orang Yang Mulia Syed Abdus Somad Al-Palembangi Adalah Kawan Daripada Syekh Muhammad Al-Syad Al-Banjari Kemudian Al-Imam Al-Ghazali Kita Sudah Sama-sama Tahu Beliau Adalah Orang Yang Ahli Dalam Bidang Ilmu Tasawwuf Dan Berkah Beliau Amin Ya Rabbul Alamin Mudah-mudahan Majlis kita Diberkahi Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Ya Rabbul Alamin Dan mudah-mudahan Hubungan kita Dengan Maulana Wajadina Asyik Muhammad Asyik Al-Banjari Selalu Terbina Dengan Baik Dan Selalu Kita Mencontoh Beliau Amin Ya Rabbul Alamin Wassalamuala Al-Ala Sayyidina Muhammadin Alhamdulillah Rabbul Alamin Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Kul huwallahu ahad Allahussamad Lam yalid Walam yulad Walam yakul Lahu kufwan ahad Bismillahirrahmanirrahim Kul huwallahu ahad Allahussamad Lam yalid Walam yulad Walam yakul Lahu kufwan ahad Bismillahirrahmanirrahim Kul huwallahu ahad Allah us-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yaqullahu kufuan ahad la ilaha illallah wa Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim kul a'udhu berabbil falak min sharima khalaq wa min sharif wasiqin iza waqad hamin sharif nafasati fil uqad wa min sharif hasilin iza hasad la ilaha illallah wa Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim kul a'udhu kalurab bin nasi malik alenas ilahi nasih binshial wasブロ� hab historian Nasi liability wa nash la ilaha illallah wa Allahu Akbar yaloh alhamdulillahi r� тебе lumayan alhamdulillahirrahmanirrahim wa lilak 나라라 allanayin Allah Bilal 쓰고 mbrushuku wannitas Allah promises takiput dariladana yikim bela merold�� alen amin kufar allahu AbdIN Kuala wa ilah Terima kasih. 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 Terima kasih.